Ada beberapa yang ingin saya sedikit bercerita mengenai antara waktu saya bertarung, dimana saya juga ada coronernya juga. Pada saat saya bertarung, coroner saya adalah pelatih saya sendiri, yaitu Nico Han. Dan di sini menurut saya, Nico Han ini, Profesor Nico Han, menjadi seorang coroner yang ideal dan sempurna bagi saya. Karena dari mulai saya persiapan, karena dia tinggal di Bali. Selama waktu saya latihan di Jakarta, di suatu titik, dia pindah ke Bali. Jadi saya berpisah sama dia, wah dia di Bali, saya di Jakarta. Begitu ada jadwal tanding, saya nggak percaya diri kalau saya persiapan tanpa dia. Maka dari itu saya harus bisa meluangkan waktu untuk bisa ke Bali dan berlatih bersama dia. Minimal satu bulan. Bisa juga saya setahun di sana, harus cari uang juga. Jadi selama satu bulan sebelum hari H, saya pasti ke Bali. Dan selama di sana, saya benar-benar hanya fokus latihan, latihan, istirahat, makan, latihan, istirahat, makan. Hanya seperti itu. Dan selama persiapan saya di Bali, saya tinggal di rumah dia. Saya tinggal di rumah dia. Bahkan pernah saya tidur satu ranjang sama dia, karena nggak ada kamar lagi. Nggak ada kamar lagi, yaudah kita tidur satu ranjang. Kita berbagi rumah. Berbagi kamar pada satu tempat-tempat. Jadi saya tinggal bersama dia. Ya ketemu dia, bangun tidur ketemu dia. Tidur juga bareng sama dia. Jadi kita seperti itu. Bangun tidur latihan, habis latihan ya kita makan, habis itu latihan lagi, malam ya kita tidur. Itu seperti itu. Dan latihan untuk persiapan tani itu sangat intens ya, sangat berat sekali. Itu saya latihan, itu sampai saya benci sama dia. Karena saya disuruh melakukan hal-hal yang berat sekali gitu. Entah itu, biasanya sih latihan fisik ya. Latihan fisik, di mana kita harus menaiki tangga berapa ribu kali. Naik turun, lari, push up, ngangkat kas. Wah banyak banget itu latihan-latihan berat. Lari di pantai, itu sangat berat. Sampai saya yang menghormati dia itu, sampai rasa itu benci apa dia. Tapi saya tahu ini perlu. Ini perlu untuk persiapan saya bertanding. Setelah kita latihan berat itu, Biasanya sebelum kita berangkat menuju ke venue, kita biasanya menuju ke kuil. Saya dan dia ke kuil, ke temple. Di sana kita akan bermeditasi, kita akan berdoa, kita akan menenangkan diri. Buat saya itu lebih ke arah inner peace-nya. Setelah kita melalui latihan yang sangat berat, badan-badan saya sudah sangat pegal di mana-mana. Saya sudah jenuh dengan latihan. Kita refreshing secara spiritual. Kita refreshing secara spiritual. Dan di Bali itu sangat keren sekali. Ada satu air terjun. Wah kita di daerah Ubud, kita ke sana, kita mandi air terjun, bermeditasi, fokus, untuk sebelum kita berangkat. Dan itu sangat menyegarkan sekali buat saya. Dari situ kita berangkat. Biasanya saya bertarung di luar negeri. Selama perjalanan, kita bercanda-canda, kita bergurau-gurau, kita ngobrol, ngalor, ngidul, bicara mengenai kehidupan, segala macam. Begitu kita sampai ke hotel, ketemu dengan lawan. Dari ketemu lawan, dimulai proses itu, Bung Alfen. Beliau membimbing saya, mulai memasuki berat badan, drill teknik, sampai saya juga diberikan motivasi supaya saya percaya diri untuk bisa melawan saya. Bahkan ada di salah satu drill, saya masih ingat itu, saya justru mencederai dia. Oh iya. Iya. Karena drill itu kan, saya ceritanya melakukan obok-obok serangan, dan ini nggak sengaja, saya justru mencederai dia. Nggak sengaja ya, bukan sengaja. Nggak sengaja, saya mencederai dia. Ya tapi dia, ya ini resiko. Resiko dengan serangan hati melakukan hal itu. Sampai saat fight pun, itu ada beberapa momen yang menurut saya, saya tidak akan pernah lupa. Ada di satu fight, dimana saya sudah sangat lelah, dan saya ingin menyerah. Wah, lawan ini tangguh sekali. Saya sudah cate, dan saya ingin menyerah. Tapi Niko, Profesor Niko, memberikan motivasi. Dia memotivasi kepada saya, kamu masih kuat, lawan juga, lebih cate dari kamu. Kamu masih bisa menang. Dia memberikan instruksi-instruksi, dan sehingga saya, dan karena saya, saya menghormati dia, saya tidak mau mengecewakan dia. Saya tidak mau menyerah. Mungkin pada saat itu, dia melihat raut buka saya, wah ini sudah kecapean. Saya dikit lagi nyeran. Ya gitu mungkin. Dia memberikan motivasi. Akhirnya, karena saya segan, saya menghormati dia, saya tidak menyerah. Saya maju lagi. Saya maju lagi, dan fight lagi. itu buat saya, saya tidak akan pernah lupa itu. Dan pernah juga, ada situasi, di mana saya kena kunci. Saya kena kuncian. Wah ini kena kuncian. Dan saya sempat berpikir, untuk menyerah. Wah saya kena kunci. Wah adalah, saya tap out aja deh. Kena ini. Begitu saya ingin tap out, saya mendengar suara dari latihan saya. Suara Niko Han. Fransino, bridge. Fransino, get out. Bridge, bridge, bridge. Dia memberikan instruksi, sesuai yang menyerah. Dan saya mengenai itu. Dan saya lakukan itu. Dan saya keluar dari posisi itu. Keluar dari posisi, pengisian itu. Keluar dari kuncian itu, saya bisa berdiri, dan akhirnya bisa menangi pertarungan. Itu juga momen yang tidak saya lupa. Ada juga situasi, di mana situasi tegang. Karena pada saat kita fight, kita tegang. Karena kita bertarung. Kita tidak lagi ngobrol. Kita sedang bertarung sama lawan yang juga terlatih. Itu kita sangat tegang. Pada saat tegang itu, dia akan mengingatkan saya. Santai. Nafas, nafas, relax. Footwork. Gerak kanan-kiri. Nah itu, saya jadi lebih tenang. Oh ya, saya jangan tegang. Jangan takut. Gerak kanan-kiri. Nah itu, hal-hal seperti itu, itu yang harus diingatkan oleh seorang koronan yang baik. Ada juga momen-momen di mana saya mendapatkan hasil draw. Menghasilkan hasil draw. Di mana saya tidak menang. Pada saat itu terjadi, saya merasa kecewa akan diri sendiri. Saya juga merasa saya mengecewakan pelaku. Di situ saya menangis. Saya minta maaf pelaku saya. Tapi dia justru bilang apa ke saya. Pak Sino, saya bangga sama kamu. Pada saat saya kecewa. Saya merasa juga mengecewakan dia. Dia bilang, dia bangga sama saya. Saya tidak peduli kamu menang atau kalah. Kamu bertarung di sini. Kita bersama. Kamu menang atau kalah, saya bangga sama kamu. Nah di situlah saya melakukan hiburan itu. Ternyata pelatih saya, walaupun saya merasa saya mengecewakan dia, tapi ternyata dia tidak kecewa sama saya. Justru dia bangga sama saya. Istilah. Saya tidak merasa down banget ya. Saya tidak merasa, wah ada di dalam tanah rasanya. Dan begitu juga pada saat saya menang. Pada saat saya menang, kita merayakan benar-benar. Kita sangat happy bersama-sama. Kita sangat happy bersama-sama. Biasanya kalau di luar itu kita sama fighter-fighter lain, selesai tanding. Menang atau kalah, kita pasti ke klub. Kita ke klub, kita minum lah. Kita mabuk. Biasanya itu, si profesor ini akan menerakhir saya minuman. Fancino, you did a great job. I buy you a drink. Wah itu kita sangat senang sekali. Sangat senang sekali. Bersama fighter-fighter lain juga. Ada fighter yang sama-sama menang. Itu biasanya sama-sama menang tuh celebration-nya lebay tuh. Biasanya, wah lebay tuh. Kalau yang kalah, kita biasanya lebih santai-santai diem-diem, murung-murung gitu. Oh ya, itu lah. Ikut juga, ikut juga. Karena biasanya kita ada after party. Kita harus melepaskan penat lah. Penat setelah kita melalui latihan yang berat itu. Pernah juga situasi dimana saya gagal fight. Karena pada saat itu saya ada usus buntu. Saya persiapan, udah-udah persiapan. Ternyata ada usus buntu. Usus buntu saya harus saya harus melakukan operasi. Di sana juga saya merasa gagal. Dan situ juga dia menghibur saya. Jadi, proses saya menjalani mulai persiapan fight sampai saya fight sampai celebration atau bahkan saya pada saat saya gagal pun dihibur. Ini buat saya nih bagaikan seperti saya menjalankan sebuah film. Episode. Episode ini adalah saya akan melawan orang ini. Untuk ini, inilah yang saya lakukan. Setelah saya akan latihan yang berat sampai saya membenci dia. Sampai saya juga dibibih secara spiritual mandi di air terjun. Sampai kita berangkat bersama. Kita bersenda gurau. Kita juga bertarung. Mati-matian di sana. Seber darah-darah. Setelah itu kita menang. menang pun kita bersenang-senang. Itu benar-benar proses itu. Sebenar-benar saya nikmati. Dan saya tidak akan mungkin melakukan semua itu tanpa bimbingan beliau. Keluar, ya.